Intro Ibundanya sebut karma Suatu saat akan ditinggal anak Esa Gionino Malah pamir kemesraan dengan keluarga baru di larsin nakita.id Kebahagiaan kini telah menyelimuti pasangan aktor Esa Gionino dan Mesa Awliya Korita Pasalnya keduanya baru saja dikuranunyai Anak pertama berjenis kelamin perempuan pada Selasa 25 Juni 2019 Sejak kelahiran sang putih di rumah sakit mitra keluarga Jibubur Jawa Barat Esa Gionino Mengungkapkan sudah banyak rekan-rekannya yang menjenguk Di samping itu banyak pula yang menyampaikan selamat dan doa kepadanya melalui medsos Lelaki berusia 29 tahun ini mengungkapkan dirinya tak berharap banyak selain doa yang terbaik untuk anaknya Namun kebahagiaan tersebut tak lengkap karena sosok sang ibunda yang tidak tampak mengunjungi cucunya tersebut Dilersir dari tayangan selebrita pagi Ruh Gaya mengaku rasa sakit hatinya muncul lantaran tak diberi kabar terkait pernikahan putranya pada 22 Juli 2018 lalu Pasalnya pada momen pernikahan tersebut Esa justru mengundang sang ayah yang disebut-sebut selama ini tak membesarkannya dan tak merawatnya Karena mama sudah enggak dimakmakkan waktu pernikahan tidak dikasih tahu belum Esa minta maaf mama sudah memapkan ungkap ruh Gaya Ibu nanya juga mengaku kecewa dengan sang putra karena sempat menyebut tak mau dilahirkan darinya Tapi dia sampai hati bilang Sampai bang Esa enggak minta dilahirkan paparnya Esa pas beli anting itu kan saya kaget kok dengar suara ini kok enggak asing suaranya Mama berpaling kok Enza Langsung membantu matikan ujarnya Sudah lama jangan lihat daripada nangis kata ruh Gaya menceritakan Saat ditanyai mengenai kelahiran anak pertama dari Esa Gionino Ruh Gaya menyebut telah mengetahui kabar tersebut Ya saya lihat di TV Tuh ada sedikit teman kasih kan Dia sih Esa nangis karena senang dan terharu karena kelahiran anaknya Namun ibundanya itu turut menyebut karma Jika suatu saat ditinggal anak seperti yang dilakukan Esa Gionino pada dirinya Sayangkan dia sama anak Ya nanti suatu hari ditinggal anaknya baru rasakan sakit enggak Gitu aja ucap ibunda Esa Gionino Seolah ingin mengklarifikasi ruh Gaya memaparkan bahwa dirinya tidak ingin mendoakan hal buruk pada putranya Allah enggak tidur Mama enggak mendoakan jelek Tetap mama doakan dia Esa disadarkan dia Tapi tetap mama tidak akan memaafkan siapapun orang di belakang Esa Ikrannya sayangnya ruh Gaya tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan restu pada Esa Gionino dan istrinya sampai mati Sampai mati restu tidak ada Di saat sang ibu masih berkuar-kuar mengenai hubungannya dengan sang anak Esa Gionino malah pamir kemesraan dengan keluarga barunya Semenjak kelahiran anak pertamanya Esa Gionino kerap memamirkan kemesraan dengan keluarga kecilnya itu Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story berikut Dalam unggahan itu Esa Gionino menunjukkan kebersamaan dengan keluarga ketika menikmati malam minggu Hanya berkumpul di rumah Esa Gionino tetap terlihat bahagia ketika bisa berkumpul bersama anak dan istri Sambil menggendong anak Esa berkata jika ini adalah malam minggunya dan menyebut sang anak sebagai pacar Kita doakan saja ya semoga humat Esa dan ibunya bisa membaik dengan kehadiran keluarga barunya tersebut Terima kasih telah menonton!